Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi menggelar hari jadi yang ke-23 tahun bersama pengurus DPC Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di salah satu resto di Desa Citepus Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi selasa 10 September 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi sekaligus anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Iman Adi Nugraha mengatakan, sejumlah capaian yang ditolehkan sejak kepemimpinannya selama 3 tahun terakhir memimpin di DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi. Terbukti mampu meningkatkan sejumlah kursi di DPR. Dari sebelumnya 4 kursi menjadi 5 kursi di DPRD Kabupaten, 1 kursi di DPRD Provinsi, dan 1 kursi di DPR RI. Selain itu, jelang Filkada Serentak 2024, Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi siap memendangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Iosomantri, dan Zainul bersama Partai Koalisi, dengan target kemenangan 60 persen. Hari ini, sebetulnya tanggal 9 kemarin, karena kita ada acara di Jakarta, ulang tahun partai, maka ulang tahun Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi dilaksanakan hari ini, tanggal 10, yang ke-23, alhamdulillah kita ngumpul. Ini hanya pengurus Kabupaten saja, kita sudah mengundang pengurus kelamatan maupun desa. Ya, di usia yang 23, kita berharap Partai Demokrat semakin maju berkembang. Nah, untuk capaian-capaian apa saja, Ketua, selama Pilek dan sampai hari ini? Ya, alhamdulillah. Kita Pilek, nambah bersih, ada perwakilan DPR RI, ada perwakilan Provinsi, dan hari ini kita lagi berjuang, karena Partai Demokrat ada di koalisi IOS Jainul, dengan Partai Demokrat. Insya Allah kita akan berjuang, selama sebuah tenaga kita, semua infrastruktur Partai akan diperkenalkan untuk menangkan Pahiyos Jainul ini. Dari Kecamatan Lebuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopianti, Biputan MKS TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.